Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara unlock bootloader HP Samsung A32 4G. Langsung saja silakan simak videonya. Langkah pertama silakan buka menu pengaturan yang ada di HP. Kemudian scroll ke bawah dan pilih tentang ponsel. Setelah itu pilih informasi perangkat lunak. Kemudian pada nomor versi kita ketuk berkali-kali sehingga di bagian bawah ada tertulis mode pengembang telah diaktifkan. Kemudian kita kembali, kembali lagi dan di bagian bawah ini ada pilihan pengembang. Kita pilih saja. Kemudian untuk buka kunci OM kita aktifkan. Lalu aktifkan lagi. Nah sekarang untuk proses unlock bootloader sudah bisa dilakukan. Dan ada peringatan buat kalian bahwa semua data yang ada di HP akan terhapus secara permanen. Jadi silakan backup terlebih dahulu. Sekarang kita matikan untuk HP-nya. Kemudian siapkan kabel USB yang sudah terhubung ke komputer. Kemudian sekarang kita tekan dan tahan tombol volume atas dan juga tombol volume bawah secara bersamaan. Kemudian setelah itu hubungkan untuk HP ke USB. Tunggu beberapa saat hingga HP masuk ke mode download. Setelah itu tekan dan tahan tombol volume atas. Berikutnya untuk proses unlock bootloader tinggal kita tekan tombol volume atas sekali lagi. Dan sekarang HP akan melakukan penghapusan data. Dan di sini ada keterangan bahwa kita sudah melakukan unlock bootloader. Oke untuk prosesnya ini memerlukan waktu 2 sampai 5 menit. Tunggu hingga HP benar-benar hidup. Oke teman-teman sekian untuk video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa follow kami terus ya. Wassalamualaikum.